Yo, balik lagi di channel gue Jadi sebelumnya, terima kasih yang udah subscribe, udah like dan komen di video-video gue Gue sangat terima kasih kepada kalian yang udah ngelakuin itu Dan juga bantu gue nge-share video-video atau channel-channel gue ini ke temen-temen kalian ya Supaya ya semakin berkembang, semakin gue giat buat upload-upload video buat konten-konten Walaupun gue masih pemula atau amatiran Oh iya, terima kasih banyak, semoga kalian dilimpahkan reskinya, dilancarkan segala urusannya dan juga selalu bahagia Jadi di video ini, gue lagi pengen nge-review laptop yang gue beli 1 jutaan itu Sebenernya harganya itu, pokoknya yang sebelumnya itu ada disini nih Nah jadi yang sekarang harganya itu adalah 1,9 yang disini nih Tapi gak tau nih, gue belum ngecek lagi nih Pokoknya ini harga barunya nih, yang sekarang Jadi kenapa gue gak tau itu kenapa harganya naik Gue gak tau sebabnya apa Pokoknya kita langsung nge-review aja motor lagi Kita langsung nge-review laptopnya kayak gimana Nanti mungkin kita nge-review dulu aja nih Di video ini kita bakal nge-review secara langsung laptopnya aja Mungkin nanti plus minusnya atau apa nanti di video selanjutnya Yaudah kita langsung ke laptopnya Ya kita sekarang udah ada di depan laptopnya yang harganya 1 jutaan itu Jadi merek laptop ini tuh adalah Apple Ya Macbook sih, gue gak tau Macbook apa ini Gue udah, gue belum, gue gak ngerti sebenarnya Tipe-tipe Macbook apa Pokoknya ini Macbook Yang gue beli itu harganya 1 jutaan itu Jadi sebelumnya, kalian itu pas kalian beli itu Yang datang itu cuma laptopnya sama ini Ini adalah charger ya Kita lihat charger-nya dulu ya secara deket Jadi charger-nya itu Kalian dapet itu kabelnya Sama charger-nya Ini untuk adapter itu Kondisinya masih sangat mulus Ini masih sangat mulus nih Mulus kayak baru masih ada Apa sih itu kayak buat keletek-keleteknya tuh Masih ada pelindungnya Udah itu Ini, pokoknya kalian dapet ini Masih sangat bagus nih Kayaknya ini baru nih Ininya baru Tuh masih ada keletek-keleteknya gitu Buat di keletekin Ini kondisi kabelnya juga baru Pokoknya pas gue beli ini Bau baru lah Masih bau baru nih Jadi kalian dapet ini sama langsung Sama barang ini Untuk link pembelian juga masih ada di deskripsi ya Udah itu kita langsung mulai aja nyalain Jadi ini lumayan cepet ya Proses bootingnya Tuh Ini adalah proses Boating masuk ke Ininya Apa sih namanya tuh Apa ya Gue lupa Pokoknya masuk ke prosesnya Ini Lumayan cepet Buat laptop Yang udah lama kayak gini Maksudnya harga 1 jutaan Sebenernya laptop ini tuh Dibuat tahun 2009 ya Jadi untuk Ngejalanin aplikasinya Itu sangat cepat Jadi ini Kalau gue rekomendasiin ini Laptop buat Kayak browsing Atau buat tugas Atau buat skripsi Jadi kalau kita pengen Buka browser Google Chrome Lumayan cepet Dan gak Nge-wek lah Tuh Kita buka YouTube Misalkan kita buka YouTube ya YouTube Eh salah ngetik YouTube Kita buka YouTube Untuk kecepatannya tuh Cepat Ini karena koneksi Ini sih Sebenernya Koneksi internet gue Agak lemot Nah misalkan kita lihat Cek channel gue Tuh Dia tuh gak nge-lag Lancar Berisik Anjir Misalkan kita play Play apa sih namanya Video Di YouTube Cepat Dia gak ada nge-lag Nge-lag Tuh Cepat dia Nah untuk Ngebuka browser-browser itu Lumayan cepat Dan gak nge-lag Misalkan kita mau Nge-google Google Misalkan kita mau Sebenernya kan Berat juga nih Kalau nyari gambarnya Misalkan Mobil Tuh Cepat Kalau mau Searching-searching Apa Cepat pokoknya Pokoknya ini Lumayan cepat nih Gue agak Jangan dikit Biar agak terang Ini lumayan cepat Buat ngejalanin browser Untuk safari Coba kita pakai safari Kebawaannya Apa lebih cepat Lebih cepat lagi Dia langsung muncul Misalkan kita Nyari google Google Enter bos Oh internet gue jelek Cepat Google cepat Internet gue yang bermasalah Bukan laptopnya Nah Jadi itu untuk Browsing-browsing Ringan lah itu Lumayan cepat Untuk ini Ngejalanin aplikasi Misalkan kalian Pilih ngetik Gitu Pilih nguat skripsi Atau apalah Ini ada Microsoft Word Masih Microsoft Word 2011 14 ya Ini new world Oh ini ya Harus dikecus Lupa gue Nggak kayak windows Jadi itu Lumayan cepat Buat ngetiknya juga enak Nah Untuk ngetiknya juga enak Don't save Dan juga Untuk ini Apa sih namanya Misalkan kalian pengen denger musik Lumayan gede juga suaranya Ya gede-gede juga Nggak segede speaker ini ya Speaker apa sih namanya Speaker aktif Pokoknya tadi kan ada suaranya tuh Yang di Apa sih namanya Yang di youtube Itu lumayan gede juga Udah itu untuk ini Misalkan kalian pengen Selfie-selfie Sebenarnya kameranya juga Ya untuk standar Tahun 2009 Itu lumayan bagus ya tuh Apalagi kalau dibantu Sama cahaya Kalau di outdoor Ini lumayan bagus nih Tuh kameranya Jadi misalkan kalian pengen Apa sih namanya Daring Atau video call Online itu Lumayan bagus ya Dan Semua aplikasi ini Bisa jalan Ada disini Tuh Misalkan kita ke Bursa App Store Tuh Cepet Cepet juga dia Nggak nyambung ke App Store Untuk yang lain Misalkan kalian Pengen Buka Word Atau Powerpoint Excel itu Semuanya lancar Nggak ada Ngeleg-ngelegnya Untuk ini Apa sih namanya Untuk daya tahan baterai Ini kan sebenarnya Yang paling penting Itu sebenarnya Daya tahan baterai juga Ini daya tahan baterainya Itu lumayan lama Bisa sampai 4 jaman Tapi misalkan Pemakaiannya Buat nonton film Ya tetep aja Cepet habis Karena Ngeras ini ya Ngeras layar Apa sih Brightness Apa sih Gue nggak tau lah Itu Tuh ini malah Outlook Salah Pencet Ini cancel Mana close Pokoknya ini Untuk ngejalanin aplikasi Aplikasi lumayan cepat Kecuali Kalian misalkan Mau buat animasi Atau 3D animasi Itu nggak Nggak Jangan Nggak rekomendasi Jadi ini tuh Sebenarnya Untuk kebutuhan kantor Atau kuliah Atau buat tugas Itu Ini Lumayan rekomendasi Buat Kuliah pokoknya Karena Harganya juga Lumayan murah Dan juga Untuk dalemannya Itu kecepatannya Nggak ngeleg Kecuali kalian Makenya Gila-gilaan Misalkan Main GTA 5 Disini Baru itu Meletak Jadi kalau kalian Pengen beli Bisa Beli sekarang Kenapa? Soalnya harganya naik Mungkin nggak tahu Mungkin jadi 2 juta Harganya nanti Untuk Oh ya Untuk penyimpanannya Itu Berapa ya dia tuh Coba kita lihat Oh kapasitasnya itu 319GB Lumayan gede lah Jadi Kalian kalau pengen beli Laptop ini Bisa Linknya ada di bawah Untuk kondisi laptopnya Itu Mulus ya Gue deketin ya Dia mulus Nggak ada Apa sih namanya? Nggak ada denden Kayak bekas jatuh apa Tuh Lumayan mulus Tuh Ini Rada-rada Rada-rada kotor Karena gue naruhnya disitu Jorok sih Pokoknya itulah review Sedikit ya Mengenai Si laptop Satu jutaannya Untuk ngejalanin aplikasi apa Buat kantoran Atau dokumen Atau buat skripsi Itu lumayan cepat Browsing-browsing Enak lah Dengerin lagu Nonton film Itu enak banget Mungkin nanti video selanjutnya Kekurangan dan kelebihannya Nanti Di video lain Atau di video selanjutnya Jadi Paling segitu aja Apa sih namanya Video review Si laptop Satu jutaan ini Si Apple Macbook ini Jadi Terima kasih Buat kalian Yang udah nonton Video gue Dan juga Subscribe gue Like dan komen Itu terima kasih Semoga kalian itu Diberikan risiko yang melimpa Desehatkan selalu Dilancarkan urusannya Dan juga Selalu bahagia Anjay Jadi Segitu aja Video review Dari Macbooknya Jangan lupa subscribe Like dan komen Video ini Dan juga Sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa